Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sialom, salam sejahtera untuk kita semua Semoga kita semua masih dalam keadaan sukacita dan sehat selalu Kali ini kita akan membahas tentang destinasi wisata kolam bidadari Untuk itu mohon maaf apabila dalam penyampaian ini ada yang kurang Maka mohon dikoreksi Kolam bidadari merupakan salah satu destinasi wisata air di Kabupaten Alor Kolam ini berada di sebelah barat kota Kalabahi Tepatnya di Kokar, Alor Barat Laut Jarak yang ditempuh untuk menemukan kolam ini juga cukup jauh Kamu harus menempuh jarak kurang lebih 50 km dari pusat kota Kalabahi Kolam ini memiliki kejernihan sebening kaca Karena begitu jernih, maka kolam ini disebut kolam bidadari Dinamakan demikian karena bening bak bidadari Yang membuat mata orang seakan tak mawergedi Ditambah lagi tenangnya permukaan air Membuat pepohonan di dekatnya terpantung jelas di permukaan kolam Jernihnya air yang berwarna kehijauan Karena pantulan pohon membuatnya terlihat sangat menggoda Dan tentunya akan membuat kamu tak bisa menahan hasrat Untuk segera menceburkan diri ke dalamnya Suasana di kolam ini memang terkesan sepi Dan justru itu yang membuat tempat ini menjadi salah satu tempat Yang banyak diburu oleh para wisatawan Kolam ini sendiri sudah cukup terkenal di kalangan masyarakat Alor Dan sekitarnya Jadi jika kalian datang berkunjung ke Alor Maka kalian tinggal bilang saja Bahwa ingin berkunjung ke kolam bidadari Kolam bidadari ini selalu terjaga kebersihannya Dengan air yang jernih Berwarna biru kehijauan Fasilitas yang tersedia di objek wisata kolam bidadari Juga sangat menarik Perhatian para pengunjung Yang diantaranya Pembangunan lopo-lopo Yang dijadikan sebagai tempat berpeduh Para pengunjung Dan juga tersedia toilet Dengan keindahan keaslian Dan kesejukan yang dimiliki oleh Objek wisata kolam bidadari ini Sangatlah tepat Jika dipilih sebagai tempat liburan di akhir pekan Demikian pembahasan kita kali ini Mohon maaf Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tuhan memberkati kita semua Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!